Welcome back my channel tentang edukasi Untuk pagi ini aku mengajak anak-anak membuat kreasi dari kertas berbentuk wortel Dan cara bikinnya juga mudah sekali dengan bahan yang ada di dalam kelas Hanya dengan satu lembar HVS berwarna merah dan dibotong menjadi dua Lalu aku bagikan ke masing-masing siswa di dalam kelas Nah ini aku bagikan satu kertasnya masing-masing orang mendapatkan satu Setelah itu anak-anak memberi warna pada kertas menggunakan krayon berwarna orange sesuai dengan warna wortel Seperti ini Anak-anak itu paling suka kalau diajarin mewarnai atau dikasih tugas yang berhubungan dengan krayon Selain itu mewarnai juga merangsang kreativitas anak Dan memicu ide-ide kreatif Selain itu mewarnai juga dapat membantu mereka mengenalkan perbedaan macam-macam warna Dan mengasah kemampuan motorik mereka Nah setelah satu persatu mengecek kegiatan mereka mewarnai Selanjutnya adalah membantu mereka untuk melipat kertas dengan bentuk seperti terompet Caranya mudah sekali Di mana kertas yang diwarnai ini diletakkan di bagian luar dan dilipat seperti terompet atau berbentuk buah wortel Nah setelah selesai selanjutnya memotong kertas yang lain dengan dikasih warna hijau Karena ini akan membuat daun untuk wortelnya Dan disini anak-anak murni menggunting hasil karyanya sendiri Karena dengan menggunting juga dapat mengasah motorik halus mereka Dan menstimulasi kedua tangan dan juga belajar fokus pada anak Jadi kegiatan belajar kali ini mencakup tiga aspek Yaitu belajar mewarnai, menggunting, dan juga melipat Dan hasilnya mereka happy sekali karena bisa membuat buah wortel dari kertas dengan karya mereka sendiri Sekian vlog edukasi kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax